Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi minum air hujan, langsung saja berkunjung ke Kebun Raya Indro Kilo, Boyolali, Jawa Tengah. Di Kebun Raya ini, pengelola telah menyiapkan air minum dari air hujan dengan menggunakan teknologi dan peralatan pengelolaan elektrolisa banyu-udan atau ebu. Kok minum air langsung dari keran? Gak dimasak dulu? Gak bahaya, tah. Tenang, sensasi minum air hujan ini merupakan fasilitas penunjang bagi wisatawan saat berkunjung ke Kebun Raya Indro Kilo, Boyolali, Jawa Tengah. Agar pengunjung bisa minum air bersih setiap saat. Air hujan siap minum ini disebut juga dengan ebu atau elektrolisa banyu-udan. Ebu merupakan salah satu alat untuk memanen air hujan, kemudian diolah sehingga layak dikonsumsi. Cara kerjanya, saat hujan, air yang jatuh di atap ditampung, lalu disaring untuk membuang kotoran yang ada di atap. Selanjutnya, air hujan disaring menggunakan serap dakron untuk saringan mikro agar bersih dari debu kasar dan halus. Tak lupa juga, saringan nano, agar air hujan semakin bersih dari partikel nano. Jadi setelah kita saring, sudah cukup bersih dari bahan-bahan pengikut. Kita sterilisasi pakai ultraviolet. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk pengolahan berikutnya yang menjadi pengolahan utama untuk air siap minum, yaitu elektrolisa. Apa itu elektrolisa? Elektrolisa adalah mengaliri air, itu menjadangkan arus DC. Proses elektrolisa guna memisahkan air yang bersifat asam dan bersifat basah. Air yang bersifat basah inilah yang selanjutnya dapat dikonsumsi langsung melalui keran oleh para pengunjung kebun raya. Sementara air yang bersifat asam biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti mandi dan mencuci. Bagi Anda yang ingin merasakan air hujan dan belajar mengenal jenis tanaman langka dan tanaman obat, langsung saja datang kebun raya Indrokilo Boyolali, Jawa Tengah. Koleksi tumbuhan di tempat ini terdiri dari 1.600 spesimen dan 380 spesies. Julianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah.